Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan Kita bahas menindaklanjuti Apa yang kemarin disampaikan Oleh Arteria Dahlan Arteria Dahlan ini adalah seorang Politikus dari BDIP Beliau anggota DPR Komisi 3 Yang kemarin menyatakan bahwa KPK Tidak boleh melakukan OTT Terhadap polisi, terhadap jaksa Dan hakim Pernyataan ini banyak menimbulkan Reaksi dari masyarakat Bahkan kemarin Pak Novel Baswedan Juga menyampaikan Pendapatnya sekalian saja Pejabat negara tidak di OTT Ini adalah kekecewaan Novel Baswedan kepada pemikiran Yang disampaikan oleh Arteria Dahlan Nah bagaimanapun juga Namanya penegak hukum Itu kan harus bersih Sebelum menegakkan aturan ke yang lain Tegakkan dulu aturan yang ada di Institusinya itu sendiri Atau barangkali contohnya begini teman-teman Kalau kita mengajak orang lain untuk berbuat baik Maka mulailah diri-diri sendiri Untuk berbuat baik lebih dahulu Berikan contoh Baru kita mengajak orang Nah sementara Kalau kita tidak bisa melakukan perbuatan baik Tetapi mengajak orang lain untuk berbuat baik Ini kan sesuatu yang kontraproduktif Satu isi mengajak untuk berbuat baik Tapi diri sendiri melakukan hal yang tidak baik Karena itu penting bagi KPK Sebagai penegak hukum Juga harus taat hukum Taat aturan Dan kalau kita melihat teman-teman bahwa Masyarakat Indonesia Rakyat Indonesia itu Di mata hukum adalah Equality before the law Itu adalah filosofi dari penegak hukum Equality before the law artinya Semua rakyat Semua masyarakat Di antara kita semua itu sama di mata hukum Jadi kalau pejabat negara misalnya Melakukan korupsi ya harus ditindak Demikian juga dengan polisi Jaksa hakim Kalau melakukan korupsi juga ditindak Tetapi kalau kita melihat Yang disampaikan oleh arteria Bahwa KPK tidak boleh melakukan OTT Terhadap penegak hukum yang lain Ini kan tidak memakai filosofi Equality before the law Bahwa Masyarakat, rakyat Itu sama di mata hukum Oleh karena itu ada pernyataan yang disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch atau ICW Bahwa pemikiran arteria dahlan itu adalah bengkok Tidak lurus Artinya ini menyimpang Pemikiran yang menyimpang yang disampaikan oleh arteria dahlan Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan baca Tangkapan dari ICW Mengenai yang disampaikan oleh arteria dahlan Kita ambil berita teman-teman dari Dated News Arteria dahlan minta penegak hukum Tak kena OTT ICW mengatakan logika berpikirnya bengkok Anggota Komisi 3 DPR Arteria dahlan menilai aparat penegak hukum Seperti polisi, jaksa, dan hakim Tak layak dijerat dengan operasi tangkap tangan OTT Indonesia Corruption Watch ICW menilai logika berpikir arteria bengkok ICW melihat ada yang bengkok dalam logika berpikir arteria dahlan Terkait dengan OTT penegak aparat penegak hukum Selain bengkok Pernyataan anggota DPR RI fraksi PDIP itu juga Tidak disertai argumentasi yang kuat Ujar peneliti ICW Kurnia Ramadana Kepada wartawan Jumat 19 November 2021 Jadi apa yang disampaikan oleh arteria Ini satu pemikiran yang keliru Bahkan Kurnia Ramadana mengatakan ini pemikiran yang bengkok Artinya tidak lurus Tidak lurus tidak sejalan dengan penegakan Pemberantasan korupsi Kurnia mengatakan Arteria seakan tidak memahami arti siapapun Sama di mata hukum Pernyataan arteria terkait adanya kegaduan Saat OTT juga dinilai sulit dipahami Pertama Arteria seolah-olah tidak memahami bahwa filosofi dasar penegakan hukum adalah equality before the law Ini mengartikan siapa saja sama di muka hukum sekalipun mereka adalah aparat penegak hukum kata Kurnia Kedua Arteria mengatakan OTT kerap kali menimbulkan kegaduan Pernyataan semacam ini sulit dipahami Sebab kegaduan itu timbul bukan karena penegak hukum melakukan OTT Melainkan faktor eksternal Misalnya tingkah laku dari tersangka atau kelompok tertentu Yang berupaya mengganggu atau menghambat penegakan hukum Sambungnya Arteria juga diminta untuk lebih cermat dalam memahami kuhap Sebab menurut Kurnia OTT diatur secara rinci dan legal untuk dilakukan Ketiga Ini alasan dari Kurnia Ramadhan teman-teman Menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh arteria Ketiga Arteria harus lebih cermat membaca kuhap Sebab tangkap tangan diatur secara rinci di sana Pasal 1 angka 19 kuhap Dan legal untuk dilakukan oleh penegak hukum Kempat Arteria mengatakan OTT cenderung dapat menimbulkan isu kriminalisasi dan politisasi Ungkapan seperti itu bukan hal yang baru Sebab dari dulu banyak politisi menggunakan dalih tersebut Tapi tidak bisa membuktikan apa yang mereka sampaikan Ujar Kurnia Kurnia menyebut Arteria tak memahami bahwa yang dijadikan fokus penintakan adalah penegak hukum Kurnia mencontohkan hal ini dengan sejarah pembentukan KPK Hongkong atau ISCAC Kelima Arteria tidak memahami bahwa hal utama yang harus dijadikan fokus penintakan perkara korupsi Ini adalah penegak hukum Satu contoh konkret bisa dirujuk pada sejarah pembentukan KPK Hongkong atau ISCAC Di sana pemberantasan korupsi dimulai dari pembersihan Aparat kepolisian dengan menintak oknum yang korup Dengan begitu maka penegakan hukum dapat terbebas dari praktek korupsi Dan kepercayaan publik pun lambat laun akan kembali meningkat Meski begitu Kurnia mengakui pihaknya tak kaget dengan pernyataan Arteria Sebab Arteria dinilai tidak pernah menunjukkan keperbiakan pada isu pemberantasan korupsi Namun di luar itu ISCAC tidak lagi kaget mendengar pernyataan Arteria Dahlan terkait hal tersebut Sebab dari dulu ia memang tidak pernah menunjukkan keperbiakan terhadap isu pemberantasan korupsi kata Kurnia Nah itu teman-teman tanggapan yang menohok sekali Bisa membungkam logika yang disampaikan oleh Arteria Dahlan Ada lima alasan yang cukup real yang disampaikan oleh Kurnia Nah teman-teman kalau kita melihat pemberantasan korupsi di Indonesia memang luar biasa penanganannya Apalagi kemarin pada saat KPK dipimpin oleh Abram Samad dan Bambang Wijoyanto Membuat keberakan yang luar biasa Penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu Bahkan di era pemerintahan SBY Karena Abram Samad itu menjalankan tugas di era Pak SBY Banyak kader-kader partai demokrat ini tersangkut kasus korupsi ditangkapi oleh eranya Pak Abram Samad Tentunya bersama Pak Novel Baswedan dan teman-teman Artinya di sana partai berkuasa pada saat itu kan demokrat Logikanya harusnya Abram Samad itu melindungi orang-orang demokrat karena partai berkuasa pada waktu itu demokrat Tetapi tidak seperti itu apa yang dilakukan oleh Abram Samad Dan bahkan teman-teman di era Abram Samad itu pernah menyisir pejabat Polri menjadi tersangka dalam kasus korupsi Sehingga muncul kemarin cicak melawan buaya Itu luar biasa di era Abram Samad Berani melakukan penindakan terhadap pejabat kepolisian Tetapi akhirnya Abram Samad kemudian Bambang Ujiwanto juga harus berhenti dari KPK terkait kasus tersebut Artinya komitmen kuat pemerintahan korupsi di era Abram Samad cukup luar biasa Menyasar ke semua lini, ke semua pihak Yang diduga melakukan korupsi maka ditangani langsung oleh KPK eranya Abram Samad Nah sekarang menjadi tantangan tersendiri apakah KPK sekarang berani melakukan seperti itu Salah satu contohnya di era kemimpinan Fili Bauri ada Harun Masiku Dia adalah kader dari BDIB yang sampai hari ini belum bisa ditangkap oleh BIA KPK Padahal kalau kita bicara dengan KPKnya Abram Samad ini cukup luar biasa Kader-kader partai demokrat yang melakukan korupsi ini ditangkap Nah sekarang partai berkuasakan BDIB Berani tidak Fili Bauri menangkap kader BDIB yang melakukan korupsi termasuk Harun Masiku Ini adalah challenge buat Fili Bauri Kalau melihat perbandingan dengan kewimpinan Abram Samad Nah itu teman-teman terkait tanggapan dari ICW Kurnia Ramadana Terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Arter Yadahlan Bahwa KPK tidak layak untuk melakukan OTT terhadap penegak hukum lainnya Seperti polisi, caksa, dan hakim Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh